Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam satu cangkul dan tetap semangat Pada kesempatan pada sore hari ini Tepatnya tanggal 21 Agustus tahun 2021 Bertepatan dengan cemka akar saya Sudah memasuki hari ke-44 hari setelah tanam Jadi untuk hari ke-44 setelah tanam Cemka akar saya sudah sangat banyak mengeluarkan buah maupun bunga Sehingga pada kesempatan sore hari ini Saya melakukan pemasangan perangkap lalat buah Jadi seperti apa caranya Mengikuti langkah-langkah yang saya tunjukkan pada kesempatan pada sore hari ini Yaitu Ini seperti ini Jadi menggunakan lem insek ya Ini bahan aktifnya petroganol ya Lem insek ini Di sini saya tidak mempromosikan tetapi saya menggunakan produknya Sehingga Nantinya Lalat buah akan Terperangkap Ya Caranya seperti ini Cukup simple dan sederhana Menggunakan Botol bekas ya Yang warna putih Sehingga nantinya Begitu diolesi Jadi warna kuning Soalnya untuk lem inseknya warnanya kuning Jadi Dasarnya kita menggunakan Botol yang warna Putih Nanti Jadi warna kuning Untuk lalat buah Karena senang berhinggap di Yang berwarna mencolok Atau warna kuning Jadi caranya Sangat simpel sekali Jadi tinggal kita Olesi ya Olesi pakai Pakai bekas seket gigi ya Kita langsung oles-oleh seperti ini Nanti setelah Selesai Tercampur Rata Seperti ini hasilnya Nah ini nanti Kita langsung Dipasang di tempat yang Aman Tidak terjangkau oleh Tangan-tangan Orang-orang lewat ya Jadi Cara meletakan Atau memasang Perangkap lalat buah Yaitu Dilakukan Di ujung Atau di pinggiran ya Di pinggir Di pinggir dari Dari Tanaman ya Di luar ya Di luar tanaman ya Jadi kalau teman-teman melakukan Pemasangan Lalat buah kok Di tengah Tanaman Itu Menurut saya Kurang efektif Dan kurang tepat Jadi jarak antara Tanaman Paling luar ya Paling pinggir Ke perangkap lalat buah Kurang lebih sekitar Satu sampai Dua meter Supaya Supaya nanti Begitu ada Lalat buah Yang Datang Tidak mampir dulu Ke tanaman Tetapi langsung ke Lem Atau ke perangkap Jadi seperti ini Jadi jarak antara Titik luar Ke Tempat yang Perangkap ini Kurang lebih Satu sampai Dua meter Paham ya Untuk teman-teman ya Jadi Bagi teman-teman pemula Cara Memasang perangkap lalat buah Yang menurut saya Yang paling efektif Dan yang paling tepat Itu di luar Kalau nantinya Kita memasang Di tengah-tengah Tanaman Nanti Sebelum kita Menangkap Lalat buahnya Sudah mencelok Ke buah Duluan Sehingga Mengeluarkan telur Atau larva Yang nantinya Akan membuat Buah menjadi busuk Oke Mungkin itu Cara Cara Buat tani bertani ya Jadi seperti itu Caranya Nah Itu lalat buahnya Kita taruh di luar Di luar Dari tanaman yang paling luar Caranya sekitar Satu atau dua meter Mungkin itu aja Semoga bermanfaat Kita intip-intip Untuk buahnya ya Nah ini Buah CMK Aker ya Wah ini udah Udah panjang sekali ya Informasi hari ini Di pasar Induk Aji Barang Untuk varian harga Cabai Merah Geriting Khususnya Masih sangat Memprihatinkan sekali ya Harganya di bawah Sepuluh ribu guys Per satu kilonya Ini Tanaman CMK Aker saya Sudah mulai berbuah Kemungkinan nanti Begitu panen Semoga mendapatkan Hasil yang memuaskan Nantinya sekitar Bulan November Atau mungkin Pertangan Desember Sudah mulai memetik Semoga Sukses Teman-teman semuanya Ikutin aja terus Channel kuatani Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati